Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Nopri Uskana Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran dan bagian-bagiannya Pembelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas 6 sekolah dasar Dengan mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kita bisa mengetahui Apa-apa saja bagian dari lingkaran, serta mampu menyebutkannya Anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan gambar berikut Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang berada pada satu bidang datar Yang memiliki jarak terhadap sebuah titik tertentu Dan untuk bagian-bagian lingkaran, perhatikan ilustrasi berikut Titik yang tepat berada di tengah lingkaran yang kita misalkan Atau kita beri nama dengan titik O, kita sebut juga sebagai titik pusat lingkaran Kemudian kita misalkan ada dua buah titik, titik A dan titik B Lalu kita tarik sebuah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik O Maka akan terbentuk sebuah garis yang kita namakan jari-jari atau biasa kita lampangkan dengan R Kemudian jika kita tarik sebuah garis lagi dari titik A menuju titik B melalui titik pusat lingkaran atau titik O Yang panjangnya dua kali jari-jari Maka garis yang terbentuk itu kita namakan diameter atau biasa kita lampangkan dengan D Selanjutnya kita membuat sebuah jari-jari yang kita namakan jari-jari OC Maka akan terbentuk sebuah daerah BOC yang kita namakan sebagai juring BOC Juring ada dua macam, juring besar dan juring kecil Selanjutnya jika titik C kita hubungkan dengan titik A akan terbentuk sebuah garis yang kita namakan adibusur Di samping itu juga akan terbentuk sebuah garis lengkung pada sisi lingkaran-lingkaran yang kita namakan busur lingkaran AC Anak-anak sekalian coba perhatikan bahwa antara tali busur AC dan busur AC Membentuk sebuah daerah yang kita sebut sebagai tembereng Tembereng ada dua macam, tembereng besar dan tembereng kecil Terakhir jika tepat di tengah-tengah tali busur AC kita buat sebuah titik yang kemudian kita misalkan dengan titik E Kemudian kita tarik sebuah garis lurus menuju titik pusat O Maka akan terbentuk sebuah garis yang kita namakan garis apotema Baik anak-anak sekalian, sekarang kita coba menyebutkan kembali bagian-bagian dari lingkaran Satu, jari-jari Dua, diameter Tiga, juring Empat, tali busur Lima, busur Enam, tembereng Tujuh, garis apotema Oke anak-anak sekalian, demikian video kita kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!